Istilah Dunning-Kruger Efek kerap muncul di media sosial TikTok. Dunning-Kruger Efek dikaitkan dengan fenomena di mana seseorang merasa tahu banyak hal setelah membaca sebuah buku. Meskipun buku adalah jendela dunia, namun istilah tersebut memiliki konotasi negatif. Hal ini karena menandakan seseorang enggan untuk mencari tahu lebih dalam terkait apa yang sudah diketahuinya. Lantas, apa penyebab Dunning-Kruger Efek? Dunning-Kruger Efek itu sendiri, didefinisikan sebagai jenis bias kognitif di mana seseorang dengan pengetahuan terbatas, justru melebih-lebihkan pengetahuan atau kompetensi mereka sendiri. Dilansir dari Psychology Today, konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh psikolog University Cornell, David Dunning dan Justin Kruger pada 1999. Para peneliti mengaitkan tren ini dengan metakognisi, yakni kemampuan untuk menganalisis pemikiran atau kinerja seseorang. Peneliti menemukan bahwa orang-orang dengan kompetensi tingkat rendah dalam bidang tertentu, cenderung melebih-lebihkan kemampuan mereka. Sementara orang-orang dengan tingkat kompetensi lebih tinggi, cenderung meremehkan kemampuan mereka. Dunning-Kruger Efek diduga terjadi karena kombinasi keterbatasan kognitif, dan kurangnya kesadaran diri secara subyektif. Dengan kata lain, individu dengan pengetahuan atau keahlian terbatas pada suatu bidang, seringkali tidak menyadari keterbatasan mereka sendiri. Fenomena ini digambarkan sebagai orang bodoh yang tidak menyadari bahwa mereka bodoh. Alasan lain mengapa Dunning-Kruger Efek terjadi adalah karena kurangnya wawasan seseorang. Umumnya, seseorang yang melebih-lebihkan kemampuan mereka akan cenderung menolak umpan balik. Dunning-Kruger Efek juga bisa disebabkan karena ketidakmampuan untuk mengenali keterampilannya. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya Dunning-Kruger Efek adalah tingkat kepercayaan diri yang terlalu tinggi. Lalu, dampak apa yang dirasakan oleh seseorang yang memiliki Dunning-Kruger Efek? Fenomena ini memiliki dampak besar yang dirasakan di berbagai bidang, salah satunya di tempat kerja. Di tempat kerja, Dunning-Kruger Efek menyebabkan seorang karyawan mengambil tugas di luar keahlian mereka, tanpa memahami konsekuensi yang terjadi. Karyawan yang mengalami hal ini, cenderung menolak kritik dari seseorang karena meyakini kemampuan mereka sendiri, dan mempertahankan pilihan yang mereka buat. Hal itu justru bisa menjadi bumerang, sebab mereka akan terkungkung dan tidak berkembang. Tak hanya itu, mereka juga akan kesulitan bekerja dengan orang lain. Dari sudut pandang positifnya, dimungkinkan karyawan tersebut termasuk individu yang gemar menerima tantangan. Dengan mengambil tugas di luar keahliannya, menurut pandangan dirinya, ia dituntut untuk mengembangkan keahlian dan keterampilannya di bidang lain. Hal ini menjadi menarik perhatian atasan, karena karyawan tersebut bersedia melakukan tugas menantang yang diberikan perusahaan. Di sisi lain, karyawan yang menolak mengambil tugas di luar keahliannya, justru menjadi terkungkung dan dikucilkan. Hal ini banyak terjadi di tempat kerja dan lebih dikenal sebagai orang yang suka menghindari pekerjaan dan banyak alasan. Namun, karena kebanyakan orang cenderung untuk berpikir negatif, dan makna istilah Dunning-Kruger efek itu sendiri lebih cenderung berkonotasi negatif, akademika perlu memerhatikan beberapa hal untuk dapat menghindari Dunning-Kruger efek yang berlebihan, diantaranya. Pertama, cobalah mencari perspektif yang beragam. Kedua, kenali keterbatasan diri sendiri. Ketiga, cobalah untuk terbuka terhadap kritik dan umpan balik yang membangun. Keempat, bersikap rendah hati dan realistis. Terakhir, cobalah untuk terlibat dalam diskusi, dengan kolega, mentor, dan pakar untuk mempelajari suatu bidang. Cara-cara ini setidaknya mampu mengurangi dampak negatif dari Dunning-Kruger efek, dan membantu akademika dalam meningkatkan pemahaman yang lebih akurat, tentang pengetahuan dan kemampuan seseorang. Mulai sekarang, cobalah berhenti berasumsi bahwa akademika lebih unggul atau lebih tahu banyak hal daripada orang lain. Cobalah untuk tampil menjadi orang yang tidak tahu apa-apa ketika berdiskusi dengan orang lain, meskipun akademika tahu lebih dulu daripada orang lain. Hal ini dapat membantu akademika untuk mengenali kemampuan diri akademika, dan menambah pengetahuan tentang sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Namun satu hal yang pasti adalah, jangan menjadi orang yang berlebihan. Karena sesuatu yang dilakukan berlebihan itu, tidak akan menjadikan akademika jauh lebih baik daripada orang lain.